Beginilah suasana saat mantan anggota Dewan Provinsi Jambi periode 2009-2014 Azwan Zahari digelandang saat menjalani pemeriksaan di Mapolda Jambi. Mengenakan baju tahanan tipikor Polda, Azwan Zahari tampak digiring penyidik dari sel tahanan menuju ruang subdit 3 tindak pidana korupsi Direkturat Reserse Kriminal Khusus di lantai 2 gedung Mapolda Jambi. Mantan Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi ini ditetapkan sebagai tersangka setelah proses pengembangan dari beberapa tersangka sebelumnya. Azwan diketahui juga terlibat dalam korupsi dengan modus mar-up anggaran master plan dinas pendidikan. Dalam waktu dekat direncanakan akan segera dilakukan proses limpah tahap 2. Tersangka tindak pidana korupsi atas nama Azwan Zahari saat ini sudah kita lakukan penahanan. Nanti sambil menunggu bidang 1 dan kita laksanakan tahap 2. Tahan kerugian 2,4 miliar ya. 2,4 miliar. Dari total anggaran? Dari total anggaran 2,5 miliar. Ini kegiatannya fiktif atau gimana Pak? Kegiatannya fiktif. Akibat dugaan mar-up yang terjadi dalam kasus korupsi proyek master plan dinas pendidikan tersebut, terjadi kerugian negara mencapai miliaran rupiah.